Ubruk semua bilang, saya tertarik oleh para wartawan yang mendirikan Indonesia. Nah, inspirasi poran itu dia dapatkan ketika sering melukis model di Malioboro, di Brink Harjo, dia selalu melukis model ibu-ibu Gendong. Ketika dia tanya, ibu-ibu Gendong pintar sekali untuk menerangkan ekonomi, politik, dan sebagainya. Padahal mereka cuma baca aja. Berarti para pendiri poran itu sangat berjasa bagaimana mencerdaskan masyarakat. Karena ibu-ibu Gendong yang tidak berpenghasilan apa-apa itu, dengan kecerdasannya mereka, mereka malah harus bekerja keras. Sebenarnya, pengetahuan itu bisa digunakan menurut Ubruk itu untuk menolong diri mereka sendiri, tapi nggak mampu dengan pengetahuan di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Karena nggak sempat untuk mengurusi itu, sibuk dengan mengurusi nafkah mereka sendiri itu yang ada di benak Ubruk. Sehingga dia menciptakan headline-headline koran itu bahasa-bahasa masyarakat. Satu hal yang perlu kita garisbawahi dari kecenderungan estetik Budi Ubruk memanfaatkan koran sebagai elemen artistik adalah pemahaman dia, penghormatan dia terhadap para jurnalis yang turut serta membangun negara bangsa ini. Tapi, kenyataan mengenaskannya para jurnalis ini, perang serta para jurnalis ini, partisipasi media masa dari cetak hingga online belakangan itu sepertinya tak teracuhkan. Saya menyimpulkan bahwa Ubruk itu bukan pembela kaum marginal, tetapi pembela kaum priayi, kaum pemimpin Indonesia. Karena, dia tertarik oleh para wartawan merasa simpati kepada para wartawan yang berhasil mendirikan Indonesia. Itu sebabnya Indonesia sebagaimana yang diikhtiarkan secara kreatif oleh butuh-butuh dalam pameran ini, itu tak mungkin dilepaskan dari para serta para jurnalis di Republik yang kita cekai. Terima kasih telah menonton!